Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial singkat mengenai update plugin Master Asset versi 3.2.9 penambahan daftar barang atau asit yang belum berlokasi di SIMAN DGKN untuk pluginnya teman-teman seperti biasa nanti silahkan diunduh di web resmi SIMAN DGKN alamatnya www.dgkn.com.co.id web SIMAN silahkan nanti login dengan akun google atau SIMAN satgar masing-masing setelah berhasil login nanti pilih menu unduh pilih plugin pengguna silahkan klik alamatnya teman-teman disini silahkan nanti login dengan akun google atau akun SIMAN setelah berhasil login nanti pilih menu unduh pilih plugin pengguna silahkan nanti dicari pluginnya ini Master Asset versi 3.2.9.0 relisnya tanggal 8 Juli 2023 pengubahannya disini penambahan daftar barang belum berlokasi tadi dan bug fix perbaikan bug teman-teman disini untuk inventarisasi juga baru ini teman-teman relis 27 Juli 2023 ada dua yang terbaru di bulan Juli ini misalkan nanti di-download teman-teman silahkan di-update pluginnya seperti biasa untuk meng-update plugin jangkanya nanti di-remove terlebih dahulu bisa kami contohkan ini meng-update plugin inventarisasi tadi kita remove tentunya apalagi ini setelah di-download atau sudah di-unduh kita update pluginnya kita cari tadi yang inventarisasi ini teman-teman sudah kami download file-nya oke tinggal dipilih kembali selesai teman-teman cara meng-update sangat mudah terkait masalah Master Asset tadi teman-teman tentang penambahan daftar asit atau barang yang belum berlokasi disini kami cik kita coba buka Master Assetnya menu-nya muncul di bagian DBR atau DBL disini ini ada teman-teman di bagian bawah daftar barang belum berlokasi oke untuk menambahkan daftar-daftar barang ini supaya berlokasi teman-teman silahkan nanti dimasukkan bisa ke DBR atau ke daftar barang lainnya caranya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya untuk menempatkan atau memindahkan barang ke daftar barang ruangan selengkapnya nanti bisa teman-teman lihat di bawah di skripsi video ini kami cantumkan link youtube-nya untuk cara menempatkan barang tadi yang pertama disini ada bagian satunya membuat terlebih dahulu untuk menambahkan tombol kamar ruangannya disimpan di JKN ini videonya setelah itu lanjut memindahkan sampai nanti teman-teman menggunakan siman mobilnya untuk melakukan skin kudi barang kudi label barangnya yang ada barang kudnya di skin nanti pakai siman mobil silahkan nanti ikuti teman-teman pada video ini tata caranya atau langkah-langkahnya oke ini saya akan sampaikan pada kesempatan singkat kali ini mohon maaf jika ada penyiasan yang kurang tepat atau ada kesalahan yang kurangannya semoga ada manfaatnya Alhamdulillah Taufiq Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!